Musik Kami dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat untuk tema atau HUD BKI 494 tahun ini mungkin agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana saat ini kan masa pandemi jadi kemeriahannya mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelum masa pandemi tapi pemerintah Kota Jakarta Pusat tetap berupaya dengan melakukan hias-hias di wilayah Kota Jakarta Pusat menggunakan tanaman-tanaman yang beraneka warna supaya kesan HUD-DK itu dapat dengan pemasangan umbul-umbul juga kami di beberapa titik dan untuk dekorasi ini kami juga menghias Jakarta Pusat di kawasan Arjuna, Patung Arjuna, sekitar Bundaran BI dan area kantor wali kota, kota administrasi Jakarta Pusat untuk tahun ini temanya adalah Jakarta Bangkit jadi harapannya bahwa masyarakat khususnya wilayah Jakarta Pusat bangkit untuk lebih peduli bangkit untuk lebih taat pada aturan taat proses dan diharapkan kita bisa melalui pandemi ini supaya tidak lebih panjang lagi dan untuk jenis-jenis tanaman yang kami pakai itu ada beberapa jenis antara lain ada Kastuba Merigold, Merigold warna kuning orange karena kan DKI Jakarta itu identik dengan warna warni terus kemudian ada Bromelia juga ada anggret putih, ada pakis, ada gubrangnya ada seperti yang kita tampilkan di mana di Bundaran BI itu ada Celosia juga, kemudian ada Bromelia juga jadi aneka jenis tanaman yang kita tata dengan konsep landscape kerjaan kami laksanakan sejak hari Sabtu, Sabtu minggu minggu itu sudah finishing sehingga Senin itu sudah tampil, sudah display dan di sini kami memakai ornament kayu nah kayu ini bukan hasil tebang secara sengaja untuk dibikin ini tapi ini adalah memakai pohon-pohon hasil pangkasan pohon-pohon dan pohon yang tumbang jadi kami memanfaatkan materi-materi yang harusnya dibuang tapi itu kami manfaatkan dibuat ornament sebagai pelengkap dekorasi setiap tahun itu kami berupaya memberikan inovasi-inovasi baru di sini kan kami ada kreator-kreator muda nih dari seksi taman dan perencanaan itu akan terus memberikan konsep-konsep yang baru konsep-konsep yang fresh setiap tahun nah nanti VRI pun kami sudah memikirkan konsep seperti apa sehingga tidak monoton begitu-begitu saja tapi intinya adalah kami memanfaatkan materi-materi yang memang tersedia di sekitar jadi tidak harus semuanya beli tapi memanfaatkan yang ada selamat menikmati